Apa sih yang lu rasain ketika disana selama 4 bulan lu cuma nonton teman-teman pada latihan, pada tanding gitu? Sakit sih mas Sakitnya gimana tuh? Sakitnya liat mereka latihan, ya emang saya juga ga menunjukkan rasa sesedih saya buat mereka gitu maksudnya kayak yaudah liatnya aja mereka latihan Tapi dalam hati saya emang sakit sebenernya mas Harusnya ikut bergabung Iya ikut bergabung, jadi kayak Sampai ada Waktu itu pelatih Saya emang masih cedera kan? Saya ga mau nyebutnya pelatihnya dari mana, cuman dia bilang Salman enak ya kesini cuma jalan-jalan doang Wow Sampai saya digituin Ya disitu saya langsung jawab Saya bilang, saya disini ga mau buat jalan-jalan doang kot Saya juga ga tau ada musibah kayak gini Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-teman viewers setia topscore Kali ini bersama gue Aryo Sanjoyo Kita hadir di segmen top cast atau podcast yang biasa dibuat sama topscore Udah hampir 50 episode, udah kita datengin banyak banget bintang tamu yang spesial-spesial Ada dari atlet futsal, pesapak bola, terus dari brand-brand yang produsen sepatu-sepatu lokal juga udah kita datengin Nah hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga Tapi sebelum gue perkenalkan siapa tamu kita hari ini Gue minta tolong buat teman-teman semua Viewers setia topscore Yang belum subscribe channelnya Topscore TV Boleh tolong di subscribe sekarang gitu Biar kita segera menyentuh 500 ribu subscriber Bahkan sampai 1 juta kalau bisa Nah untuk itu hari ini Tadi gue bilang udah ada tamu spesial yang akan hadir di depan kita tops Ini adalah seorang pemain muda Berbakat, punya talenta dan punya masa depan yang cerah Nanti kita akan ngobrol banyak tentang sejarah bagaimana si orang ini bisa terjun ke dunia sepak bola Berikan tabuk tangan yang meriah untuk Salman Al-Farid Ini dia Raja Arab Saudi Apa kabar Ruan? Sehat Sehat Bang Lagi libur ya sekarang ya? Lagi libur Nah selama kan sekarang lagi bermain untuk bersebaya Surabaya man ya? Ini adalah, lu tinggal di Depok kan ya? Masih Jakarta atau Depok? Masih Jakarta Ujung udah ujung Nah Jagakarsa, akam sih dia Banyak ya orang Jagakarsa berat ya? Kemarin Andri Tani Terus siapa lagi? Indra Kavri Indra Kavri Lu ada lagi gak yang Arab Jagakarsa? Ramdhani kayaknya kurang tau sih masih Kayaknya masih Tapi satu kampung sama lu ya? Ferrari juga Oh iya Ferrari juga ya? Gila Jagakarsa melahirkan pemain-pemain luar biasa nih untuk Persija dan untuk Timnas Lu satu SSB dulu sama mereka-mereka atau? Enggak sih Soalnya kan kalau Bang Andri kan emang udah duluan kan? Tapi SSB bareng atau gak? Enggak Maksudnya di Ragunan aja kan Oh iya Ragunan Tapi kan Jagakarsa tuh ada lapangan yang legend juga tuh Yang baru direnovasi kalau gak salah ya? Impress Iya impress ya? Iya dulu Nah berarti lapangan tuh udah fenomenal banget Sudah melahirkan banyak banget pemain-pemain luar biasa lah Iya Nah kalau dari seorang Salman Alvarid Lu kenapa akhirnya suka dan memilih buat berkarir di sepak bola? Dari banyaknya pilihan karir mungkin lu jadi kerja di bank kek? Jadi PNS atau apa? Kenapa harus jadi atlet sepak bola? Ya emang gimana ya? Emang pertama itu sebenernya gak ada pengeliatan Maksudnya cuma karena ngeliat abang main bola aja Oh abang main? Iya bukan pemain juga Maksudnya dia masuk sekolah bola Dan itu juga disuruh sama ayah saya kan Nah abis dari situ saya ngeliat abang saya latihan bola Saya jadi kayak kepengen buat ikut latihan bola disitu Tapi keluarga basicnya? Keluarga emang ayah bola sih Pelatih juga Oh pelatih? Iya Tapi pelatih SSB gak Ya insya Allah lah kalau misalnya ini ya Pengen berkembang bareng sama ayah juga Oh oke Tapi dari om atau gak mungkin Sepupu, Pornakan atau siapun Ada yang pemain profesional juga? Lu yang pertama di keluarga berarti ya? Alhamdulillah Jadi emang basic keluarga udah suka bola Iya Terus akhirnya semua tujuin ke bola Dan akhirnya ya Alhamdulillah lah Mungkin jalan karir dulu Dan emang orang tua sih Ya terutama ayah emang pengen ada salah satu anaknya Jadi pemain bola Karena emang impian dia dari dulu pemain bola Lu berapa bersaudara sih? Sekarang ada 4 sama saya kan Saya punya abang 1, adek 2, yang 1 udah almarhum juga Abang 1, adek 2, 1 almarhum ya Nah dari abang sekarang bukan pemain bola? Enggak, dia kerja biasa Ya di Apa? Dipercetakan kayak gitu Oke, kalau adek Cewe atau cowok? Cewe, cewe dua-duanya Cewe dua-duanya Gak ada yang Tapi suka bola doang ya Gak ada yang Gak ada yang bener-bener menakuni Sampai berkarir di bola ya Berarti lu satu-satunya nih di keluarga? Iya, beneran Nah, itu awal mulanya gimana? Apa dari lu saat SD kah? Atau mungkin mulai berkarirnya di SMP atau kayak gimana tuh? Kalau untuk beranjak berkarirnya mungkin di SMP Cuman kalau untuk dari bola, sekolah bola emang dari SD udah ikut latihan sekolah bola Itu dari kelas 2 SD udah ikut sekolah bola Iya SSB Pokoknya dulu itu sering kan di kategori usia yang usia 8 tahun Ya itu ikut festival aja itu awal dari situ SSB lu apa? Jakarta dulu Di Ragunan juga Oke Terus udah mulai ikut festival dari usia 8? Iya Ikut festival disana emang Ya mungkin Kan dulu kan setiap ngadirin festival itu kalau antara SSB sabtu minggu kalau masalah Iya betul Karena kan emang bentrok sama sekolah juga kan Gak fokus kalau di SMA kan Di SMA kan saya sekolah atlet Itu pokoknya beranjak Pas ikut seleksi-seleksi gitu Seleksi buat Pertama itu awal ikut seleksi Sister City yang buat ke Jepang gitu Tahun? Itu udah lama banget Lo kelas berapa waktu itu? 5 SD Kelas 5 SD Barangan sama siapa waktu itu ya? Ada gak yang teman-teman? Kayaknya gue pernah denger cerita ini nih Yang Sister City Iya itu bareng Tapi ya barengannya siapa ya? Kaktu itu pelatihnya Kutsmulyadi ya Dari PPOPDKI Cuman yang jarang Ya udah lama juga sih pemainnya Jadi mulai kayaknya serius Sampai akhirnya dikirim ke luar dan lainnya Pokoknya dulu itu ikut seleksi Gak pernah lolos juga Oh gitu? Iya Gak sempet putus asa gitu Oh udah deh Belajar aja yang tekun Jadi anak pinter gitu gak ya? Emang karena emang udah Ya emang basicnya di bola Emang udah niat di bola Karena ya ikut festival Mau kepanggil seleksi Terus Mau lolos atau enggak ya Gak berpikir kesitu sih Sebenernya Cuman ya dalam seleksi itu Pasti menunjukkan buat lolos Tapi urusan yang lainnya belakangan Soalnya orang tua sering ngomong kayak gitu Nah itu karena lo sendiri Atau apa karena orang tua? Kan ada tuh ya Kalau gue nonton SSB zaman sekarang lah Ini kenyataan nih yang ada di lapangan Bahwa banyak orang yang ikut SSB Yang semangat justru orang tuanya Jadi kalau misalnya anaknya gak sampai main Gak jadiin starter Gak masuk line up Orang tuanya marah-marah Lo begitu gak dulu? Enggak sih emang karena kemauan sendiri Dan alhamdulillah disupport sama orang tuanya Iya Jadi bukan orang tua yang maksa ya Iya bener-bener Nah dari mulai awal SD tuh Sampai akhirnya sampai SMA lah Itu lanjut terus gak pernah vakum Atau gak pernah Itu lanjut terus Pokoknya dari Enggak pas dari SD kelas 2 itu Sampai kelas 3 Mau naik kelas 4 kan emang sempat operasi tuh Operasi usus buntu Jadi disitu rest dulu Rest sebulan dua bulan Eh iya Karena emang Tunggu abis sembuh ya Ditanya lagi sama orang tua Mau kayak gimana ke depannya Dari situ Dan saya juga milihnya ya Mau tetap main bola juga Sebuah apa ya Sebuah keyakinan ya Lu udah yakin banget Ini jalan hidup gue nih Dulu SD dimana-daman? Di sini 06 SD Jagakarsa? Enggak 06 Sreng Sing Salah Oh SD 06 SMP-nya? SMP-nya di 211 Negeri 211 Nah waktu di SMP pun Lu ikut eskul bola atau futsal? Kalau di SMP gak ada bola Cuman futsal aja Dan futsal pun juga Dulu gak diakuin sama sekolah Oke Dulu itu sempet Ngikut turnamen futsal Antar SMP itu emang Karena setiap Turnamen yang ngadain Maksudnya antar Ya di SMA lah Itu harus ada surat keterangan sekolah kan Oh iya Dispensasi lah ya? Iya dispensasi Itu sampe dibikin Ya surat bikin-bikinan aja Wah Kacau nih sekolahnya nih Bukan nyaman support Nah itu setelah Karir Pokoknya setelah itu kan Ya alhamdulillah kan juara Terus baru diakuin Ada di sekolah Parah nih Harusnya sekarang udah gak boleh gitu lagi Kan gak semua orang harus punya satu jalur karir yang sama Ada yang mungkin fokusnya di olahraga gitu Berarti waktu itu Waktu lu masuk SMP Kemudian ikut eskul Dan eskulnya eskul liar kali ya Gak diakuin sama sekolah Itu soalnya pas SMP itu Ya udah masuk Pindah SSB juga Oh udah gak di Jakarta Di JFA Di Akarta Fertual Akademi Sama bapaknya Abi Oh sama Coach Rasiman Oh dulu Dulu dia yang megang ini Bareng Abi juga gak? Iya bareng Sempet bareng Cuman saya pas Ikut gabung latihan sama mereka Saya masih Petil SMP kan Mungkin yang lainnya udah 15-16 kali ya Atau 14 persiapan Suratin mungkin Atau apalah gitu Waktu di SMP Sempet ngerasain ini gak sih Dulu gue SMP kan suka main bola juga Walaupun ya sekarang udah Suka dapet apa ya Dapet teguran dari orang tua Karena agak susah tuh Gak kayak waktu SD Jadi kan tuntutannya gak terlalu banyak ya SMP tuh udah punya tuntutan Lo harus belajar Lo harus punya nilai yang bagus Biar bisa masuk SMA negeri dan lain-lain Sedangkan itu tapi main bola gitu Lo gimana dulu? Itu dari jaman SD juga Karena emang basic Saya kan Maksudnya belum Ya tentang bola lah semua Tentang bola Mau bola, mau pucal itu Masih dilakuin kan Maksudnya pas dari SD ke SMP gitu Sampai orang tua bilang Pas sempet Ikut pucal juga Ikut bola juga kan Ditanyain Mau ikut pucal atau bola Ya saya bilang Dengan jawaban dengan pemikiran saya sendiri Jadi ya saya mau ikut bola Kenapa? Ada alasan tersendiri gak? Kenapa lebih memilih Bola ketimbang pucal? Yang kurang tau juga sih Emang mungkin karena event Turnamennya banyak juga Waktu itu sering kan pas antar festival Terus saya mikir Ya namanya masih anak kecil juga Mikirnya ya mungkin seneng juga Lapangan gede juga Daripada pucal dan Lapangannya rumput gitu Bukan indoor ya Iya bukan indoor Kalau pucal kan Ya lapangannya Aspal atau Vinyl gitu kan Tapi sampai sekarang masih main pucal? Jarang sih Hampir gak pernah juga Orang kalau udah jatuh cinta sama bola Kadang-kadang agak susah ke pucalnya ya Iya sih Berarti di SMP masih main bola Dan main pucal Dua-duanya lo jalanin tuh SSB-nya main bola Terus di sekolah Main pucal Kalau di sekolah doang pucal Yang berprestasi waktu itu dimana? Lebih prestasi di pucal atau di bola? Di bola Walaupun sempet juara juga di pucal Kalau pucal kan cuma nantar sekolah aja Kalau di bola kan memang Mainnya kan dimana-mana itu Oh iya Di daerah Ya di daerah-daerah juga sih Nah kemudian kan akhirnya lo sampai di SMA SMA mungkin dari awal Itu udah niat dari sejak kecil SD Atau emang baru Pas mau masuk SMA baru nyari Awal itu Pokoknya pas SMP itu kan ada event Liga Kompas Liga Top Score ya kan Itu kan emang ya Dari SSB-JFA juga ngirim juga kan disitu Pokoknya di Saya kelas 3 SMP itu Ikut Liga Kompas Dan masuk 40 nama terbaik yang membuat Gauthier Cup Yang di Swedia Nah dari situ Awal karir saya mulai muncul sih Maksudnya bukan mulai muncul Ya Ada progres di Karir saya dari situ Akhirnya memilih untuk masuk ke Ragunan? Belum Oh belum Saya masuk ke Ragunan kelas 2 SMA Oh oke Kelas 1 masih sekolah disini Karena pas ikut seleksi di Ragunan Awal gak lolos Oh bisa ya? Bisa Masuk gue bisa Ketika lo gak masuk kelas 1 bisa ya? Iya Soalnya kan Ya setahu saya sih Di Ragunan itu Setelah lulus SMA SMP baru masuk sana Oh oke Jadi pas lulus SMP Lo masuk SMA Masuk SMA SMA disini dulu Karena Sebelumnya ikut seleksi Gue gak lolos Oh akhirnya lo Apa ya Istilahnya gap year ya Jadi satu tahun dulu Di SMA disini Baru ikut seleksi lagi Iya Dan bisa lolos di kelas 2 Iya Oh baru tau gue Ternyata bisa ya Abis event Gautia Cup itu kan ada Itu timnas di U16 juga Udah ada disitu Sebelumnya Karena emang saya juga Sempat ikut seleksi Timnas juga Yang antaregional Oke Iya kan Waktu itu kan Ya ada seleksi timnas U16 Antaregional Regional Jakarta Pokoknya antar daerah Itu saya Ya emang target pertama saya Emang masuk timnas dulu Di U16 Cuman target keduanya Keduanya baru di Gautia Saya sempat ikut seleksi U16 Di Regional Jakarta Awal gak lolos Gak lolos Tapi Gautianya lolos Iya itu target pertama saya gak lolos Ya saya targetin yang kedua saya Waktu di Gautia Gimana tuh pengalamannya Ya Gimana ya Maksud Ya menurut saya Gak ada Takut untuk ketemu siapapun sih Sebenernya Cuman Ya dari Pemikiran saya mungkin Pesen dari orang tua Udah main Main yang bagus aja disana Mau Ada klub Siapa tau ada klub yang lirik disana kan Gak ada yang tau Oh iya bener Makanya saya Saya gak mikirin apapun Selain kata orang tua saya Saya main bagus Saya berusaha buat main bagus Terus Ya udah Hasilnya waktu itu Tapi kita gak jual ya waktu itu Gak itu kalau di 32 besar Sama Boca Junior Jepang Yang juara Jamannya Egy berarti ya Kita sempat juara Enggak Egy setelah saya Oh Egy justru belakangan Sebelum Sebelum Itu juara gak sih Kalau gak salah Itu jaman Egy kan Dia ikut SSB Asiop kok gak salah Oh iya dari Asiop Cuman kalau yang dari Liga Kompas Yang Gauti Akab itu enggak Oh diseleksi Yang tadi dibilang 40 orang itu ya Itu kan ada Liga Liganya ada bentuk tenamen Sekarang masih ada gak sih Gauti Akab itu Masih kalau gak sih Tapi gak tau dari mana Kan Danone juga suka Ah Danone juga Nah itu tuh kayaknya memang perlu banyak event-event buat anak-anak kecil Dan buat Ya buat remaja Atau enggak usia 14-15 Buat ngasih pengalaman ya Lu ngerasa banget gak manfaat dari Ketika lu kepilih 40 besar Dikirim dulu ke Itu dari 40 besar Diseleksi lagi Diseleksi lagi Sampai 18 anak Yang berangkat kesana Dan akhirnya dikirim Nah itu kan pengalaman yang akhirnya buat lu yakin Itu pengalaman Ya emang Dalam diri saya pengalaman pertama saya Berangkat ke Eropa Pengalaman pertama buat naik pesawat juga Oh iya Perjalanan jauh Iya Itu saya Pertama naik pesawat langsung ke Eropa Iya makanya kan Saya juga sempat gak nyangka juga kan Bisa lolos kesana Ya emang Itu Ya Kebahagiaan diri sendiri juga Dan buat orang tua juga Iya lah Pasti orang tua lu bangga Dan cerita-cerita ketangga kan Ini anak gua ke Eropa nih Gitu kan Nah ada kepuasan tersendiri ya man ya Iya Ketika emang Yang lu yakinin bahwa ini jadi Apa ya Jadi Jalan hidup lu Dan ada Ada arahnya lah gitu lah Iya Dan semakin yakin ya Boleh diceritain ya man Ketika lu akhirnya memilih Atau gak terpilih Masuk di SMA Olahraga Ragunan Mungkin Gimana ya Dari awal itu emang Setelah gua tiakap kan Ada Kan Timnas 16 ada perombakan Oke Nah dari situ Dari pihak Liga Kompas Di share di grup katanya ada Ada beberapa pemain 5 atau 6 pemain yang Ikut gabung seleksi di Timnas Maksudnya ikut TC Ya waktu itu di Cijantung sini di Atang Atang Itu disana Ya alhamdulillah saya termasuk Dari Kenama anak itu Saya seleksi dari Tahun 2017 17 17 akhir kalau gak salah Nah itu Hampir 3 bulan Pas Itu ya alhamdulillah Berangkat juga ke Pilih ke Piala AFC Yang Eh kualifikasi Piala AFC Di Thailand Nah disitu emang Ya awal-awal itu emang Saya juga belum main juga Maksudnya kayak Jarang main Oh ya setelah Saya main di Timnas itu Setelah balik dari Inggris itu Oh oke Jadi emang waktu dari Garuda Select Baru akhirnya lu dapet apa ya Dapet Tempat di Timnas secara reguler lah Nah itu dari situ emang Saya juga Berpikir kayak Ini kelas 2 Saya mau kayak gimana Kan Minimal Eh bukan Kayak Dari pendaftaran Sepak bola ragunan sekolah itu kan Dari kelas 2 masih boleh tuh Kalau gak salah Nah makanya saya Jadi daripada saya bingung Saya sekolah disana Oh oke Itu abis dari Timnas Ya ikut seleksi juga Enggak Enggak langsung masuk Enggak ikut seleksi Tetep seleksi Dari tes awal sampai akhir Cuman akhirnya sekarang Alhamdulillah masuk Iya alhamdulillah kelas 2 masuk Dan gak putus ase ya Maksudnya gue ada kan orang yang Ketika udahlah gue gagal masuk Sekolah atlet Udah lah sekolah yang lain aja Dan lu masih coba Di kelas 2 Dan alhamdulillahnya lolos ya Gitu lah Berarti Kalau dilihat urutannya sebenarnya Garuda selek dulu Terus Timnas yang AFF ya Sama satu lagi ya Pak Sekolah atlet Itu urutannya gimana Itu urutannya dari Gotiak Gotiak pertama Oke Habis di Gotiak Di Timnas Timnas Ya habis dari Timnas Ke Ragunan Habis dari Ragunan ya Itu Baru ke Garuda selek itu ya Iya Oke Jadi pengalamannya luar biasa sih Kan gak semua orang ya Mungkin banyak orang yang Yang pengen dapetin pengalaman Kayak Salman gitu Sempat menimba ilmu di Inggris Qiblat Sepak bola dunia lah Bagi sebagian orang gitu Nanti kita kulik lagi gimana Salman bisa sampai ke Garuda selek Dan pengalaman apa aja Yang ada disana Gitu Nah Man Balik lagi tadi Kita bahas ke Timnas dulu kali ya Ya Nah pengalaman apa yang buat lo di Timnas tuh Kayaknya sampai sekarang berkesan banget Yang buat lo ngerasa Wah Alhamdulillah nih gue bisa masuk Timnas gitu Kalau pengalaman saya ya Pasti semua anak Ya di Timnas yang zaman saya itu ya Di AFF sih yang menurut saya yang juara itu Itu pengalaman yang bener-bener Menurut saya gak bisa dilupain juga Bisa diceritain gak? Yang kita gak tau nih Cerita di balik layarnya Kan kalau yang permainan di lapangannya Kita ngeliat lah Kita suka Masih bisa nonton lah sampai sekarang Ada gak Behind story Yang sampai sekarang Masih kira-kira orang Belum tau nih Rahasia 16 Di bawah asuhan Coach Fahri Akhirnya bisa juara itu apa gitu Banyak sih saya Contohnya apa Man? Ya itu dulu tuh Gimana ya namanya Masih Umur segitu kan Umur 15 tahun Jadi Emang Dibuntuk karakternya bagaimana Contohnya? Jadi dari setiap pelatihan itu ya Kita jarang megang HP Oke Kita tese Panjang di Bukan panjang Kita tese berbulan-bulan disini Kita jauh dari orang tua juga Itu Kita ngebentuk Tim kebersamaannya bagaimana Dari banyak-banyaknya kasus juga Maksudnya kasus di tim itu kayak gimana Ya maksudnya ada naik turunnya Iya Tese di Atang? Iya dulu pertama di Atang Berarti nginepnya di Meskopasus Wih kebayang gak lu Tese timnas Yang menginepnya di Meskopasus Dan anak usia 16 Dan coachnya Coach Fahri Yang emang benar-benar disiplin ya Emang latihannya juga Pas itu ya Emang udah keras juga latihannya disitu Ada gak sih pesan Atau kesan Atau apapun ya Pesan dari coach Fahri Yang sampai sekarang Buat lo masih Membekas banget gitu Apa ya Banyak sih sebenernya Dia selalu Memotivasi anak-anaknya Kalau Ya selama satunya Dari Pas permainan sih Sebelum bermain juga Dia punya ini gak sih Kayak anak sayangan gitu Gak ada sih Sama semua ya Gak ada sama semua Pokoknya Dianggap sama dia tuh sama semua Anak sayangan mau Ini gak ada Pernah diomelin gak mana? Pernah saya juga pernah diomelin Gimana diomelinnya? Itu pas saya diomelin itu Pas saya di Jepang Waktu piala Genesis Oh pas Genesis Itu kan Emang saya Sering main juga kan Disana di posisi B kiri juga Itu diomelin karena emang Saya kurang percaya diri disitu Oh Padahal posisinya posisi Lo ya? Iya itu gak Sebenernya awal saya Awalnya dulu? Itu Coach Fahri emang banyak Ngubah posisi Iya ngerombak Dan emang Posisi saya Yang dilihat bagus sama dia Ya disitu Dan awalnya lo apa posisinya? Awal pertama datang di Gelandang Di Gelandang Gelandang bertahan Oke Terus Masuk lolos kualifikasi AFC U16 itu Saya main di Topper Oh di back center Di Topper center Terus Waktu di Gauthier Dulu mainnya? Gelandang juga? Berarti emang aslinya lo Gelandang? Iya aslinya Gelandang Dan bertransformasi jadi back kiri? Iya itu dari Mungkin dari Abis TC Abis bel ya Kualifikasi Piala Asia itu kan TC lagi tuh Buat persiapan Jenis iskap yang di Jepang Itu dari situ Dari jangka panjangnya TC Ya saya dicoba Di back kiri Mungkin karena ketertarikan Kusufari di back kiri Jadi sampai sekarang di back kiri Kalau lo paling nyamannya di mana sebenarnya? Paling Ya sekarang sih Paling nyaman di back kiri sih Di back kiri? Di back kiri sama Stopper juga Ya nyaman-nyaman aja Cuman tergantung pelatihnya bagaimana Oke Balik lagi ke Coach Sofari Coach Sofari sendiri Gak tau deh Termasuk orang yang Kalau di tesnya tuh Disiplinnya seperti apa sih? Kalau gue tau Kayak misalnya Coach siapa ya? Coach Bima nih Sholat harus Berjamaah semuanya Kalau gak berjamaah Kena denda gitu Coach Sofari sampai segitu juga gak sih? Kalau Coach Sofari Gak sampai segitu Cuman ya tegas aja Di dalam Ya Disiplin juga Tegas Jadi anak-anak pada Segen juga Karena ya Sejarah mencatat bahwa Baru ada dua pelatih lah Dan dua timnas yang berhasil juara AFF ya Yang pertama 18 Bersama Coach Sofari ya Dan Angkatannya Salman Sama Coach Fahri Usaini waktu itu Dan ya Alhamdulillah Semoga setelah ini Banyak lagi lah Juara-juara yang dihasilkan Terakhir bukan Bima Sakti juga ya Bima Sakti Yang kemarin Yang di Jogja 18 Nah itu Berarti udah ada tiga berarti ya Bima Sakti Indra Sakti Sama Fahri Usaini Lokal semua Apa memang harus lokal pelatih kita Tapi dulu pernah kita waktu Si James Pelatihnya pelatih luar Kalau gak salah Kita juara 91 sama 87 Nah pokoknya semoga Siapa aja pun pelatihnya Bisa ngebawa timnas Bisa lebih baik lagi Amin Nah Kalau sekarang kita Bicara apa ya Garuda Select deh Lo boleh ceritain Dari awal Mula Kenapa akhirnya Lo bisa ikut Program tersebut Program yang Diimpinkan banyak Anak muda Penikmat dan Pencinta sepakbol Indonesia Boleh ceritain gak Awal mulanya Gimana man Awal mulanya itu kan Emang Garuda Select Buka program itu Emang dari Seleksi anak-anak EPA Yang pada masa itu Anak EPA Ya akademi yang ikut Turnamen itu Sebenernya saya juga Gak nyangka juga bisa kepanggil Padahal saya juga gak ikut EPA kan Saya waktu itu di Ragunan ya Emang ikut kompetisi Di Kelat Ragunan aja Ya mungkin Ada kesempatan Saya kokotis Saya komang sama Padil Sama Supri Supri Adi satu lagi Itu saya dipanggil Buat ikut seleksi Dan Alhamdulillah Semuanya lolos Ke Geruda Select Dan waktu itu Itu angkatan keberapa sih Geruda Selectnya Angkatan pertama Angkatan pertama Jadi emang dulu kan Si Dennis Twice Sama Siapa saat lagi Des Walker Nah Des Walker Dia keliling buat scouting Ya scouting Scouting dibantu sama Coach Indra Safri Pokoknya dia keliling Scouting dan nyari Bakat-bakat terbaik Indonesia lah Angkatan pertama Berapa orang Berapa ya 23 23 23 Ya 23 Nah Pertama dapet info Bahwa akhirnya lo terpilih Dan akan diberangkatkan ke Inggris Untuk menimba ilmu disana Perasaan lo gimana? Pastinya seneng banget Seneng banget Dan emang kayak Buat nambah ilmu juga Belajar di Eropa Dan pertama kali Itu Kedua kalinya saya ke Eropa juga Setelah itu saya berpikir Kayak disana Menetapnya lama gitu Oke Jadi banyak Ya harusnya saya juga Bisa banyak-banyak belajar Ngambil pengalaman disana Gak justru sedih Jauh dari rumah Dari anak tua Enggak Ya sebelum berangkat sih Ada kejadian yang sedih sih sebenernya Kenapa tuh? Ya karena kan Hamin Empat itu Saya Adik saya Emang sebelumnya Adik saya udah sakit-sakit juga Saya kehilangan adik saya Di Hamin keempat Wah Sebelum berangkat Berat banget ya Amin Pas belum berangkat Ya lo Kehilangan salah satu orang yang paling lo sayang Ah gitu ya Makanya kan Bermikir buat gak jadi berangkat Saya sih Ngemikirnya kayak Tergantung orang tua bagaimana sih Jadi ya Makanya pertama saya tanya itu Ini Emang itu kan Anak-anak Satu minggu sebelum berangkat Harusnya udah ngumpul kan Oke Udah pada ngumpul semua itu Anak-anak saya belum ngumpul Karena saya Ada kabar duka juga Nah saya juga Pertama gak ngabarin apa-apa Dan saya juga Setelah itu saya Ngobrol sama orang tua Terutama saya sih Ya udah Dia bilang karena Disuruh izin dulu Bagaimana Ntar dari pihak sana Bagaimana ya Pertama itu ya izin Ijin buat Belum gabung Kesana dulu Belum ikut gabung Karena emang disitu Ikut udah latihan juga Wow Kebayang sih Kalau gue adain di posisi itu Mungkin gue akan Ya pusing juga sih Ya tadi kan Ya hamil 4 Lo dapet kabar yang Sangat mengejutkan Ya tadi orang terdekat kita Berpulang gitu Dan ya Kemungkinan Dan alhamdulillahnya orang tua tetap support ya Iya itu saya Dua kali saya nanya ke orang tua saya Pertama ya Ya udah Suruh izin dulu Dan setelah itu Saya gak berani nanya-nanya lagi kan Karena Kondisinya Ya kondisinya juga Gak memungkinkan Dan pas setelah Hamil 2 sebelum berangkat Saya Bilang ke orang tua saya Kan sebelum Hamil 2 sebelum berangkat itu Kalau gak salah bikin ATM Buat Buat disana Buat Ya kita dapet uang satu disana Nah dari situ Saya baru tanya ke orang tua saya Ya Ya udah Orang tua saya Alhamdulillah izin Kayak ya udah berangkat aja Gak usah mikirin apa-apa Gak usah mikirin Orang tua disini juga Pasti berdoa yang terbaik Buat Saya disana nanti Ujian pertama Waktu mau berangkat itu ya Ya ujian pertama Dan ujian keduanya ya Saya sampai disana Dengan Ya masih keadaan berduka juga Di rumah kan Itu disana Selama seminggu latihan Ya saya juga masih Setiap malam Saya mikirin adik saya kan Karena kan emang Saya juga jarang ketemu Sama adik saya Udah itu saya Setelah itu ya Kena musibah lagi Saya disana Insidera Iya insidera lutut itu Itu pas lagi latihan Atau pas lagi tanding Pas lagi tanding Pertandingan pertama Dan emang gak disiarin juga sih Waktu itu disiarin Kalau gak salah Streaming Nah itu disitu Kejadiannya emang Awal pertama main Masih inget gak lawan siapa? Itu lawan Walsal Walsal Itu emang kejadiannya Emang gak Gak kena aja Cuman Pemain Walsal Jatuh ke arah Lutut saya Jadi saya Pas pengen Saya lagi cover Karena ada temen saya Disitu Kalau saya Yuda Saya lagi cover dia Bola ke saya Saya pengen nendang Nah si Yuda sama lawan ini Emang lagi Adu kontekan Cuman terus Kedorong sama Yuda Terus lawannya jatuh ke arah saya Pas saya nendang bola Pas banget jatuh Jadi posisinya miring Pas di lutut Sama Yuda Febrian? Iya Kalo posisi lo sama berarti Sama dia? Iya cuman kan Waktu itu pake back 3 Kalau disini Pake back 3 ya? Saya yang di belakangnya Di yang depannya Sebenernya bukan crash Yang bener-bener crash ya Jadi Belum ketibaan sama Pemain Walsal itu ya? Itu sempet Pas kena itu Kaya Aduh mati rasa semua kan Emang Saya gak bisa Gue gak bisa gerakin semuanya Saya langsung minta tolong semua Sempet Ketawa juga kan Karena emang Gimana ya Saya teriak Aduh saya bilang Aduh lutut saya Lutut saya sakit Terus pelatih nanya Dateng kan ada pelatih Salah satu pelatih Indonesia dateng Buat nanya Kenapa? Kenapa? Ini lutut saya sakit Apa yang kena? Aduh Apa? Saya bilang Goyang dikit Langsung Pada ketawa semua kan Disitu saya juga Terbawa susah Ketawa juga disitu Makanya Oh yaudah Abis dari situ Saya diganti Saya dibawa ke pinggir Diperiksa Awal emang Untuk periksa pertama Emang gak kenapa-kenapa Untuk diperiksa ACL Masih bisa jalan? Masih Masih bisa jalan Terus Pas diperiksa MCL Di pinggirnya Baru Langsung Physioterapia kan Dari sana kan Langsung kayak Dia kayak Takut gitu Bukan takut sih Kayak Bereaksi Apa sih namanya Kalau misalnya Kecewa Bukan kecewa sih Kaget kali ya Iya kaget Kayak oh shit Langsung kayak gitu kan Yaudah Saya juga mikir Saya gak tau kan Maksudnya Ada apa gitu Siapun besoknya Pokoknya saya langsung Ke ruang ganti Saya merenung Ada apa lagi Saya mikir gitu kan Apa yang lu pikirkan saat itu? Keluarga Saya mikir Jauh dari keluarga Dan saya mikirnya kayak Mau ngasih taunya bagaimana Saya gak ngasih tau keluarga Sampai? Mereka yang tau dari media Wow Jadi ketika Kena Tadi cedera Itu keluarga gak tau Sampai berapa lama Padahal rutin Kabarin keluarga kan Masih hampir setiap hari lah Ngabarin keluarga Cuman mereka tau Ya cerita biasa aja Alasan gak ngabarin keluarga Karena? Yang pertama emang Masih keadaan duka Oh ya suasana duka Makanya masih suasana duka Saya gak mau nambah beban mereka Wow Berat banget gimana ya? Itu dia Makanya saya setiap Untung aja disana Satu kamar satu orang Setiap hari saya nangis deh di kamar Mas Satu kamar satu orang Iya Oh kebayang sih Gue gak kebayang Maksudnya Ya ketika mau berangkat Udah dapet cobaan yang cukup berat Bukan cukup Berat banget menurut gue tuh Terus disana juga dapet cobaan Lo sempat berpikir Ah udah deh gue berhenti aja gitu Ya sempat berpikir kayak Enggak saya gak sempat berpikir kayak gitu Saya sempat berpikir kayak Saya bisa main bola lagi atau enggak Oh iya Disitu saya berpikir begitu dan Mungkin motivasi dari diri saya itu Udah hampir habis mungkin Dan ada orang terdekat saya buat support saya Buat orang-orang sana juga banyak yang support saya Alhamdulillah saya termotivasi buat Bangkit Buat sembuh Makanya saya diperkirakan itu Saya disuruh rest 6 bulan Dan alhamdulillah 3 bulan saya udah bisa jogging Dan 4 bulan udah total Karena emang Dalam diri saya buat semangat buat sembuh Dan itu gak ada Unsur trauma sama sekali Itu pengobatan disana semua? Disana semua Kenapa akhirnya lo memilih Buat pengobatan disana? Kan banyak orang Ah balik aja deh Biar dekat sama keluarga Saya sebenernya gak mikir Untuk itu mas Saya mikir kayak Ini penanganannya bagaimana Oke Saya berpikir entah saya balik Atau entah saya stay disini Buat menangan disini Saya gak berpikir untuk menanganan dimana Jeng Akhirnya keputusannya disana? Iya disana Itu atas keputusan manajemennya Gerda Selek Atau emang keputusan pribadi dari Salman? Dari sana sih sebenernya Oh dari sana? Saya juga Penyembuhannya disana Dan setelah saya sembuh Saya dikasih tau ada salah satu ini kayak Tadinya pengen disuruh pulang Buat pemulihan di Indonesia Oke Cuman Mungkin Dennis Wise Nahan saya disana Jadi saya pemulihan disana Oh jadi sebenernya Ada saran atau gak ada Iya Apa ya opsi Bawa lo balik aja Saya pemulihan disana Pokoknya dia bilang setelah saya sembuh Untungnya Oke Untungnya pas Maksudnya 4 bulan itu ya? Iya untungnya pas saya sembuh Pas mental saya lagi drop Wah kebayang sih Gue kebayangnya tadi sih Mau berangkat Ada suasana duka Sampai disana cedera cukup lama 4 bulan Operasi gak man? Enggak Nah terus pengobatannya? Pengobatannya ya visio aja Kayak belajar jalan lagi aja Emang saya juga alhamdulillah Emang nurutin apa kata visionya bagaimana Kalau misalnya Saya bisa jalan Cuman Disuruh Jangan banyak napak Yaudah Jadi saya Tumbuhannya ditongkat Oke Apa sih yang lo rasain ketika Disana selama 4 bulan Lo cuma nonton teman-teman Pada latihan Pada tanding gitu Sakit sih mas Sakitnya gimana tuh? Ya sakitnya Lihat mereka latihan Ya emang saya juga gak menunjukkan Rasa sedih saya buat Mereka gitu Maksudnya kayak Yaudah liatnya aja mereka latihan Tapi dalam hati saya emang sakit sebenernya mas Harusnya ikut bergabung Iya ikut bergabung Jadi kayak Sampai ada Waktu itu pelatih Saya emang masih cedera kan Saya gak mau nyebutnya Pelatihnya dari mana Cuman dia bilang Salman enak ya Kesini cuma jalan-jalan doang Wow Sampai saya digutin Oke saya bilang Pilih mati saya Mau saya lawan Tapi saya cedera kan Mau gimana Jadi kayak Yaudah Tapi orang lain pada diem Saya jawabnya kayak Ya disitu saya langsung jawab Saya bilang Saya disini gak mau Buat jalan-jalan doang kot Saya juga gak tau Ada musibah kayak gini Dan temen itu Sebelum jalan ke pertandingan Kan itu emang ada Setiap minggu emang ada pertandingan kan Iya Terus saya langsung jawab Temen-temen saya langsung diem Pasti sana ada yang ngasih tau saya Kalau Dia Ada salah satu temen saya yang ngasih tau Kalau saya jadi kamu Ya saya lawan langsung Saya Saya bercanin lagi Saya mau lawan gimana Cedera kayak gini Tapi gue yakin di hati lo Pasti mikir Tunggu nih gue buktiin gitu Gue akan Comeback stronger Balik lagi dengan Salman yang baru yang lebih Pasti dalam hati lo pengen Nunjukin itu kan ya Iya pasti Yang terbukti ya Ya Alhamdulillah disitu kan Emang pas Ya pemulihannya padahal cuman Itu-itu aja materinya Itu-itu aja Emang karena Saya punya Semangat yang lebih tinggi Yang lebih dari dalam diri saya Ketika saya lagi diem Misalnya Ya saya bertanya Kalau misalnya Saya gak mau gini-gini aja Saya mau latihan Upward body Buat nge-gym Karena sistem gymnya Jadi biar gak hanya liat-liat aja Itu mereka temen-temen saya Juga ada yang bilang Banyak Man-man Yang lain pada latihan Kan saya emang saya Emang mereka pada latihan Saya ya Biasanya nge-game dulu kan Game main pagi Kayak malam main pagi Yaudah maksudnya Yelah enak Saya gituin kan Yelah enak Padahal emang Eh sedih sebenernya Gantiannya sama gue gitu Lu yang di gue Gue juga gitu ya Saya gak berani Kalau gue gitu ya Emang Ya setiap orang juga pasti Barang ngerasain kesedihan juga Ya itu mungkin bagian dari Pencairan suasana Temen-temen pengen bercanda juga Gitu ya Makanya Makanya disitu kayak Ada salah satu pertandingan emang Itu setelah Platis saya ngomong Ngomong kayak gitu kan Yang lain pada foto saya Emang langsung kepikiran kan Ya sedih Gini-gini-gini kan Yaudah disitu Saya dibawa ke ruang Sama Dennis Wise Saya ditanya kenapa Misalnya kan gak ikut foto-foto Kan sebelum bertanya Pada foto kan Ya saya merendung aja Bagaimana kayak gini Yaudah dikasih motivasi Semangat yang lebih lain sama Dennis Wise Jadi Yaudah sih Banget Agak iya man ya Agak gak pas aja posisinya Iya Orang cedera nih Dibilang enak ke jalan-jalan Iya itu makanya Siapa yang mau ya man ya Itu kan musibah ya Yang tidak terencana ya Makanya saya Pasti Saya bakal buktiin sih Harus gitu man Pasti Semua orang juga Betul Ya orang boleh mungkin Kadang-kadang merendahkan kita Meremehkan kita Cuman waktu akan Menunjukin bahwa kita akan Ngebalikin keadaan Dan buktiin bahwa kita bisa lebih baik Yang mana Bener Nah di program Garuda Select itu sendiri Hal apa yang paling apa ya Yang paling buat lo berkesan Sampai akhirnya Wah alhamdulillah nih Rasa syukur yang tidak ada habisnya Gue ikut Garuda Select itu Pas momen apa teman? Momen pas sembuh dari cedera sih Pas sembuh dari cedera Akhirnya lo ikut datang latihan Pertama kali Itu Sempat nangis juga saya dilatihan mas Dilatihan? Itu karena emang Dikabarin ikut gabung Latihan Saya kira ikut gabung Total Emang saya disitu udah Ya alhamdulillah Menurut saya bisa Cuman menurut dari visio Masih belum Dan disitu saya ikut latihan Cuman hanya war make up doang Dan disitu saya Sedih aja gitu Belum ikut game ya? Makanya saya kesel juga Atau pelati Atau Fisioterapi juga Karena abis itu latihan terpisah Yaudah Tapi saya tetep ikut Ikutin Walaupun saya keadaan Emosi Nangis Itu Semua pelatihan Semua orang Tahu saya disitu Kayak gimana Itu momen Titik balik ya Ya titik balik Dan disitu Alhamdulillah berhancurkan waktu Emang kan Ada step by step ya Karena setiap program Terima abis diri itu Sampai saya dititik Main itu Lawan Pertama kali main saya Lawan Nothing Flores Nothing Ham Flores Iya Nothing Ham Flores itu Katanya Kalau gak salah Desualker pernah main disana juga Jadi saya main disana Saya minta Saya gak main di posisi saya asli Oke Saya minta di posisi Di tengah Karena emang saya Mau mengembalikan Biar gak trauma Gitu Jadi kayak Biar banyak Passing Biar banyak Sentuhan Biar banyak Ya Menurut saya Ada Benturan atau gimana Karena kalau di posisi asli Pasti Akan banyak benturan Sepertinya ya Iya Menurut saya Kalau di posisi asli Mungkin jarang ada sentuhan Tapi Gimana sih Cara ngilangin trauma Kan pasti ya Orang yang pernah Cedera Karena main bola Pasti punya rasa trauma Yang cukup berat lah Buat itu Cara ngilanginnya gimana sih Kalau saya sih Kembali ke awal Apa yang mau dituju aja Cara ngilangin traumanya Kalau untuk saya Maksudnya Lu dateng kesini Buat apa Mau kemana Buat tujuannya kemana Saya sih motivasinya gitu Kalau untuk Misalnya Ya kalau misalnya berhenti disini Ya selesai semuanya Kalau misalnya pas Dera itu Selesai semuanya Maksudnya kayak Berpikir kayak Selama ini saya pak bola Yang Ngehidupin saya kan Saya berpikir gitu Kalau misalnya saya selesai Saya mau jadi apa Gak ada Takut lagi tuh Main bola Iya gak ada takut lagi Sedangkan normalnya kan Kalau kita mau main bola nih Terus kita ngeliat video Orang kakinya patah Atau kakinya cedera Langsung lemes kan Ini lu ngalamin sendiri Makanya saya berpikirnya Bukan Bukan gimana ya Maksudnya Bukan selesai jadi apa Maksudnya Butuh waktu lama lagi kan Misalnya mau Ganti Hobi juga Atau Oh iya Bukan hobi sih Ganti kayak pekerjaan Udah Cukup banyak waktu yang lu Korbanin Ya kan Walaupun Ya baik Model material Juga banyak Waktu udah banyak Ya udah Ya all out lah disini harusnya Nah Masih di program Garuda Serek nih Kan kalau Gak usah pelatih lah Kalau pelatih udah Tadi ada pelatih yang ngeselin tuh Ada yang Baik banget kayak Deniz Weiss Namanya Deniz Weiss Pasti Weiss Terus Nah kalau temen-temennya Di temen-temen sangkatan lu Yang menurut lu Paling deket Paling akrab Paling Men-support lu selama Jatuh bangunnya seorang Selama-selama di Garuda Serek Itu siapa Man Ya ada Yang menurutnya banyak sih Yang paling Yang paling deket saya Biasanya sama Komang Sama David Mereka Sebaik apa sama lu Man Ya dia Emang karena saya gak mau Maksudnya kayak Saya berpikir kayak Gak mau sendirian aja Saya kadang dateng Bukan kadang sih Emang sering main ke kamar dia Buat ngobrol Buat ini kan Terus ya Brave juga baik sama saya kan Brave Fatari Karena Saya gak bisa Kan jarak dari Mesh ke kantin kan Jalan tuh Jalan dulu Makanya dia yang Nganterin saya makanan Banyak sih Maksudnya yang bantu-bantu Saya disana Jadi Gak hanya seorang Cuman yang paling deket ya Saya sama Komang Sama Komang ya Sama Komang Siapa lagi tadi Brave Brave sama David Sebenernya semua deket Sebenernya sama Saya juga orangnya ya Sama siapa aja lah Maksudnya Tapi pasti ada berantem-berantemnya dong Kalau sama saya gak Selama berapa Berapa bulan 6 bulan 6 bulan saya gak pernah ada berantem Ada sih Anak-anak yang gak Ya pastilah Cuman ya Kalau saya sih gak ada yang berantem Kalau sama saya gak ada yang berantem Good boy ini enak baik nih Soalnya saya juga Mikirnya kalau Saya gak berpikir dia jahat sama saya Saya mikirnya kalau misalnya di jahat Saya bercandain lagi Biar suasananya cair Iya Oke Nah man Selanjutnya setelah dari Garuda Select Kita ngomongin apa timnas lah Timnas juara nih Sempet ngasih ngasihin apa ya Star Syndrome kayaknya Wah gitu Gua jadi juara nih Terus Pasti Itu sebelum Garuda Select Masih sebelum Garuda Select Pokoknya pas lagi Di timnas itu Sempet ngasihin gak sih Jadi kayak apa ya Nama gue naik lagi nih gitu Saya mikir kayak sama aja Diri saya yang kayak gini Mungkin emang didikan saya Dari orang tua saya Dari sederhana Enggak bener-bener ini Saya gak ada rasa Nggak ada rasa Star Syndrome ya Tetap jadi Salman yang apa adanya Iya bener Dulu kalau gak salah pernah ke topscore ya weh Salman sama temen-temen ya Abis juara itu ya Tahun 2018 2018 Nah gue belum di topscore tuh berarti itu Masih di yang tokonya ujung sana ya berarti ya Iya masih yang satu Sama siapa aja dulu man? Saya komang Fadil Fadilanur Rahman Fadil bertiga ya waktu itu ya Jadi emang Ya imam yang manggil waktu itu ya Iya bang imam manggil Buat ngasih apresiasi lah buat temen-temen yang juara waktu itu Nah alhamdulillah Akhirnya kan udah Kayaknya sekarang udah pasti Seorang Salman akan berkarir sebagai Pesepak bola profesional Gitu Dan Apa sih man yang masih Yang masih jadi cita-cita lu ini Sampai sekarang belum tercapai? Iya Banyak sih sebenernya Sebenernya Saya berpikir kayak saya pengen membagain orang tua Sekarang sih saya berpikir kayak Mau di bidang apapun nantinya saya ini ya Saya pengen membagain orang tua saya Sebenernya kalo dibilang buat juara Buat di level tim Nas kan udah udah pernah lah Walaupun kelompok usia kan ya Terus buat klub juga udah kan ya Waktu itu bareng sama Persija Iya Bareng sama Persija udah gitu Ya gue gak tau Apalagi kira-kira capaian lu Atau gak rencana lu ke depan Apa mau main di luar negeri kah? Atau mau apa gitu Pengen sih Pengen sih Setiap orang Setiap pemain muda Pengen berkarya di luar Karena emang Ya saya berpikir sekarang ini Saya masih kurang jam terbang Oke Jam terbang buat main ya Mungkin kalo next Kalo saya dipercaya buat Main terus Dan ya saya pasti berpikir buat Kedepannya juga Berkembang ke depan Oke Jadi masih punya niat buat bermain di luar Kan lu punya pengalaman Kalo gak usah anak-anak Kero udah select Buas Inggrisnya bagus-bagusan Kan temen Sempat lama disana Jadi udah punya model emangnya Nah kalo misalnya dikasih kesempatan nih Buat main di luar negeri Lu mau bermain di Mana sih? Kalo saya sih pengen main di Eropa Spesifiknya? Jadi Ya Dimana aja sih Harusnya Kalau misalnya lu sebagai pencinta sepak bola Klub favoritnya gak? Ya saya sih Kalo di Eropa ya MU sih karena emang Agak malu-mali ya Fancy MU ngomong MU sekarang ya Gak emang karena Saya emang suka nonton MU dulu Pas zaman Nasirela kan Bagus itu Makanya saya sering nonton itu Jadi suka MU disitu Bahkan kalo setiap klub Emang bagus semua sih menurut saya Tapi belum punya Belum berani Mimpi main di MU? Belum berani punya mimpi untuk Main di MU? Pasti semua mimpi juga Pengen main di MU juga Cuman ya liat nanti perkembangnya aja Bagaimana? Iya sih Cuman ya karena kan Mereka juga punya regulasi Hanya negara-negara tertentu Yang bisa main di Premier League Cuman kita doakan Semoga Salman bisa sampai ke Mimpi selanjutnya Nah Kalo di sepak bola Indonesia Di level klub Lu berarti pernah membela dua klub ya? Persija Dan Persebaya Agak unik nih Dua tim yang Punya rivalitas sebenarnya Walaupun sekarang Alhamdulillah udah mulai Tensinya menurun lah gitu Ada ga sih pengalaman-pengalaman menarik Ketika lu berada dua tim yang Dulunya tuh rivalitasnya cukup kuat Gitu man Kalo pengalaman itu ya menurut saya Kayak di Persebaya ini sih Kenapa tuh? Kalo di Persija emang Sempat kan ketemu rival juga kan Dan itu Ya walaupun saya belum main juga Dan di Persebaya juga Belum main juga karena Di Persija kan main Pas final main Pora kan ketemu Persija Masih belum ada supporter kan Oh iya Nah pas saya di Persebaya Ya walaupun ga main Saya berangkat ke sana Ya itu yang kejadian Kejuruhan Oh Lu ada disana kan? Ada disana sih Tapi waktu itu ga ikut starter ya? Gak Tapi di bench Atau di tribun Di bench Di cadangan Di cadangan Karena emang yang berangkat itu emang yang Starter sama yang cadangan aja Oke berarti ketika di Persija Ketemu rival Persija Waktu di piala main Pora Final waktu itu ya Dan menang kan ya? Dan ya waktu Karena ga ada penonton Nah waktu tragi di Ikan Juruhan Ada di lokasi? Ada di lokasi Kebayang ga sih duluan Maksudnya Sempat kepikiran ga sih Bakal terjadi tragedi yang Sebegitu besarnya gitu kan? Engga sih sebenernya Ga ada kepikiran Cuman Ya dari awal Cara dia Supporter ngeresponnya Kedatangan Persebaya bagaimana Ya Menurut saya Ya Bukan ga kaget sih Kaget juga sih Ada kejadian itu Kayak Ya ga kepikiran juga Soalnya Kalo pemain kan Posisinya abis main Masuk rong ganti Langsung dibawa pake rantis Nah itu kan normal ya Kalo katanya rival kita kan Biasanya selalu begitu ya Nah temen-temen pemain Pasti ga tau tuh Di stadion terjadi apa lagi kan? Karena temen-temen udah dievakuasi Pasti langsungan gitu Nah baru tau ketika mungkin Pas udah sampe Di hotel ya Kayaknya Atau sampe di Surabaya lah Baru dapet info bahwa Begini Gak sebenernya emang Sebelum viral itu Yang meninggal beberapa orang Ya udah dikasih tau Di dalam rantis Oh di rantis udah tau? Soalnya kan abis Pertandingan itu Emang udah ada Apa sih namanya Udah dikasih tau Kalo misalnya abis tanding Ya masuk Dalam udah langsung Pas di dalam Ya eforia nya ga lama Cuman dikasih eforia sebentar aja Terus ada Stewards sana Penyaga sana yang kasih tau Dikasih waktu 5 menit Buat masuk ke rantis Dan itu emang gak ada Gak tau kejadian yang di stadion bagaimana Iya kalo ngeliat Kan sempet ada tuh Video temen-temen di rantis nya Mungkin langsung pergi deh Ya udah gak tau Apa yang terjadi Tapi tuh di rantis itu Ya hampir 1 jaman lebih Untuk keluar dari stadion Soalnya di hadang juga ketahan Ya itu jadi momen belajar lah Buat kita semua Pemain belajar Kita supporter belajar Manajemen juga harusnya belajar gitu Dan semoga itu yang terakhir ya man Gak akan ada lagi Amin Nah berarti setelah ini masih main di persebaya kan ya Ya tahun ini masih di persebaya Ada target-target khusus gak man Untuk persebaya Ya targetnya ya Ya yang pasti ya Pengen bawa persebaya juga kan Buat Kekasnya yang lebih tinggi Terus Bisa juara juga Dan ya Terutama di target saya Bisa Berkontribusi buat tim Kemarin waktu lagi Persija Main ke Surabaya Dan Surabaya main ke Jakarta Ada perasaan khususus gak? Kangen kah sama temen-temen Persija gitu? Pasti ada Pasti ada Rasa kangen Dan emang ketika Ya menurut saya Kalau ketemu tim lama saya ya pasti Pengennya bawaannya pengen main aja Ya pasti ya? Iya Pengen apa ya? Pengen reuni tapi di lapangan lah Iya Nah kalau di persebaya sendiri Apa yang paling berbeda man Antara Selama aja di Persija sama Persebaya? Suasananya beda pastinya Karena kan emang di Persija kan saya Pulang pergi ke rumah Oh iya Di sana kan di mes Terus ketemu temen-temen baru Temen-senior baru yang di sana Udah bisa ngomong Surabaya dong? Cok, cok Bahasa Jawa emang saya bisa Oh bisa? Karena saya emang orang tua Jawa juga Orang tuanya Jawa Berarti ngomong sana sama temen-temen bahasa Jawa? Ya kadang bahasa Jawa kadang biasa Iya lah Pokoknya orang-orang persebaya juga Ya asik-asik lah sama Semua juga pasti punya Apa ya? Punya Suasana beda lah Suasana yang emang Ya disini nyaman Disini juga nyaman Gimana Apa ya? Gimana Kita nanggepnya aja Ada gak sih man Klub khusus yang pengen Apa ya? Di Indonesia lah Pengen banget nih main di klub ini gitu Atau memang ngalir aja Mau main dimana aja Awal sih pengennya main di Persija Persija Cuman karena saya berpikir kayak Ya mungkin Ya emang saya masuk Persija Cuman kan saya gak Maksudnya jarang main juga kan Terus saya berpikir kayak Karir saya kan mau di sepak bola Yang saya cari Pastinya jam terbang juga Dan sekarang kayak Ya menurut saya kayak Mau dimanapun saya main Ya pasti saya Menunjukkan yang terbaik Buat klub Impian semua anak yang suka bola Khusususnya Jakarta ya? Pasti pengen main di Persija ya? Pasti Karena emang pertama kali saya nonton bola Suka sama bola ya Persija Dulu pas Tahun 2013 Main di lebak pulis Saya diajak sama orang tua saya Buat nonton disana Pasti emang udah Gue harus berseragam orang Persija gitu ya Tapi emang bener man Tantangannya itu Ya gue pernah ngobrol sama salah satu anak Epa kalau gak salah Dia nanya Bang gue mendingan di Persija Atau cabut dulu keluar Kalau lo mau nyari menit main Keluar dulu aja gitu Sampai nanti orang lihat Lo punya menit main Akhirnya Persija Manggil lagi gitu Karena persaingan di Persija kan Ya tau sendiri lah Lo buat dapet Masuk line up aja Harus Harus Beneran-bener berjuang lah Saya juga pertama kali masuk Persija Berpikir kayak Emang Di posisi saya Cuman ada dua orang Dua waktu itu Reja Bang gue sama saya Cuman ya Keputusan pelatihnya beda juga Jadi yang Saya juga gak Masalah juga Saya emang disitu sering Line up juga Ini juga cuman Yang menjadi pertanyaan Orang lain tuh Kenapa saya gak main Itu yang dipertanyaan orang lain Iya sih Soalnya posisi Lo sebenernya posisi yang Apa ya Gampang orang noticenya man Kan ya Kayaknya gak banyak ya Yang mungkin bisa Posisi di left back itu ya Full back kiri itu ya Iya makanya mungkin Orang berpikir kayak Saya pernah di timnas juga Jadi kayak Orang lain pengen lihat Main saya gimana di Persija Pas waktu itu Berarti seorang Salman Al-Farid Masih punya impian Buat balik ke Persija Jakarta ya Belum tau Iya iya sih Cuman Punya impian Tergantung nanti aja Kayak gimana Oke Man Ada pesan-pesan gak man Buat teman-teman top score Buat viewersnya top score Followersnya top score Kira-kira Kalau misalnya mau Berkarir di sifat bola Ada pesan-pesan Atau tips and tricknya Boleh Salman ngomong ke kamera disini Kalau buat saya Jangan dangung-dangung Kalau emang mau berkarir di sifat bola Tapi ya Kalau misalnya Nantinya gak jadi fan bola Ya harus punya opsi Buat yang lain juga Kan misalnya ya emang Main bola kan gak selama yang main bola Pasti ada pensiunnya Pasti gak bisa bertahan lama juga Buat adik-adik yang masih di SSB man Atau enggak teman-teman yang sekarang lagi masih berkarir di EPA lah Atau kayak gimana Pesan-pesannya gimana man Semangat berlatih buat Anak-anak EPA yang lainnya Semangat berjuang Dan gak ada yang tau nantinya Bakal ada yang lirik Gak tau bagaimana Entah itu di klub Entah itu yang bahkan lebih jauh lagi Saya sih itu aja Nah kalau latihan sendiri Lu ngikutin menu latihan klub Atau punya latihan sendiri sih man? Saya ya kombinasi aja ya Apa yang dilakuin di klub Atau yang di yang lain Waktu pengalaman saya di Mandiri juga Iya mandiri Berarti emang Kayaknya kalau cuma ngikutin latihan Menu latihan klub Belum cukup ya Iya Kalau buat bentuk diri kita Untuk jadi seorang yang Siap bertarung di profesional ya Iya Harus punya jam lebih Iya makanya kan Kadang kalau latihan di klub kan Cuma sehari sekali Atau Kecuali emang pertama Ya pre-season aja Jadi digempur di pertama Dikasih latihan keras di pertama Dan setelah itu Setelah mau liga kan Pasti latihnya sekali-sekali Kalau kita Kalau dalam diri sendiri Emang gak nambah lagi ya Kayak gitu-gitu aja Biasanya ya Kalau latihan Udah main liga kan Juga jaga-jaga Supaya gak cedera gitu kan ya Makanya banyakan taktikal ya Nah itu dia Teman-teman semua Ngobrol kita sama Salman Avarid Semoga sehat selalu man Amin Kita nunggu kabar-kabar Terbaik dari Salman Di selanjutnya Amin Nah tops kita doakan Semoga Salman karirnya Makin moncer Makin gacor Makin meningkat lagi Dan kita Bisa ngeliat Salman Akat piala lagi ya man ya Amin Oke sampai disini dulu teman-teman Topscore TV Podcast kita hari ini Lo boleh tulis di kolom komentar Kira-kira siapa Tamu yang bisa kita undang selanjutnya Oke semoga lo selesai selalu Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di topscore Cari sepatu apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.